Kenapa anak saya bisa begini? Maaf Om, ini semua salah Brian. Saya hanya menengahi masalah Olin dan Brian dengan adu skill, bukan adu otot. Adu skill? Kalau cuma adu skill... Ayy... Mat, tasaha. Eh, ucup di mana? Astagfirullahaladzim. Jai, tadi ada yang nganterin tas, teman-temannya Ucup. Katanya Ucup di puskesmas. Hah? Ucup tadi lagi sakit? Kenapa nggak dari tadi kamu ngomong? Kenapa nggak ngabarin telepon gitu? Aduh, itu kemana? Eh, dia sama-sama. Saya mau berhubung ke sana, mau ketemu Ucup. Saya tetap ditip tas, sama telepon sama Tora soal kuncinya. Neng bilang, enten saya harus berhubung ketemu Ucupnya. Iya Kang, hati-hati ya Kang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Jai. Sejahteng ngomongnya cepet bener. Bawa tas, jagain kunci. Kembali, Kak Tukang. Jagain tas, ambil kunci. Hehehehe... Iya, Cik. Masa ambil kunci sambil bawa-bawa tas ya? Eh, tapi, Cik. Saya teh kalau ke Jorogantora takut, Cik. Yaudah, saya temenin ya. Nah, kalau itu saya berani, Cik. Ayo, Cik. Ayo, Cik. Jeng-jeng kapal udara. Numpak sepur mudun Jakarta. Loh, kalau gusik-gusik. Yaudah, disini aku pegangin. Eh, ga, 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 ga. Gak usah banget. Wah! Gak apa? Aduh, dan bagus. Dan bagus? Dan bagus kenapa? Hah? Kok sampai kayak begini? Waduh, kalau sampai ketahun sama Jorogantora, banyak. Bilang sama aja. Siapa yang sudah ngebukin dan bagus tak sikat. Oh, pasti kamu yang sudah ngebukin dan bagus ya. Karena berani-beraninya ya kamu. Kamu sudah bosan hidup. Hah? Tau, tak sikat. Tak sikat loh kamu. Mah, berani itu bukan habis dipukulin. Tapi dia jatuh dari sepeda. Hmm. Cok. Yaudah, kalau gitu saya pamit ya. Enak aja mau pamit-pamit. Kamu harus tanggung jawab. Saya kan cuma nantar berain doang, Mang. Mang, bisa. Pokoknya harus ikut. Lepasin sepedanya. Taruh. Mang, Mang. Aduh, pusing nih, Mang. Iya, ayo. Jangan sikat. Pelan-pelan kamu. Gak mau, kasar banget dia aja. Sakit dia. Ya ampun. Duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Duduk. Jangan belas. Aduh. Awas. Jangan sampai kemana-mana. Tak sikat nanti kamu ya. jurakan. Oh, pusing. Musing banget. Jurakan Torah. Assalamualaikum. Jurakan. Jurakan. Oh, ya ampun. Saya lupa. Ini curah kan? Dengan bagus Brian. Kenapa dengan Brian? Itu kasir banget. Brian. Kamu kenapa Brian? Aku abis jatuh, Pak. Ini semua gara-gara bangtean nih, Pak. Kamu diapain, Ben? Aku disuruh tanding sama Olin, Pak. Ben, kenapa anak saya bisa begini? Maaf, Om. Ini semua salah Brian. Saya hanya menengahi masalah Olin dan Brian dengan adu skill. Bukan adu otot. Adu skill? Kalau cuma adu skill, kenapa dia bisa kesakitan begini? Apa yang terjadi? Seharusnya kalau hanya pertandingan BMX, anak saya kan ahli. Kenapa dia bisa begini? Ini karena Brian tidak sportif saat tertanding. Dia sengaja menyerang Olin. Jadi ini murni kesalahan kecurobohan Brian. Jangan ngomong semparangan, Jah. Tak sikit, Kak Blue? Tak sikit. Tapi, Pak. Teman-teman bangdean mereka semua ngejek Brian. Mereka bilang kalau misalnya Brian curang. Dan ucup yang menang. Olin juga. Gimana Brian gak kesel, Pak? Aduh, sikit. Om. Om kan matan atlet. Om tahu kan? Apabila ada permainan yang tidak sportif, dia yang salah. Pak. Papa harus hukum bangdean, Pak. Ini semua salah dia, Pak. Diam kamu, Brian. Cukup. Ajat, Pak. Kamu siapin mobil. Kita ke rumah sakit. Siap curangan! Pak. Kok bangdean gak dihukum, Pak? Ayo, ikut ke rumah sakit. Ayo, ikut. Ayo, ikut. Ajat! Eh, kamu ngapain sih? Saya suruh kamu siapin mobil kan? Kita mau ke rumah sakit. Siap curangan. Maaf, saya salah. Kamu boleh pergi, Dan. Urusan kamu udah selesai di sini. Baik, Om. Kalau gitu saya permisi. Tapi, Pak. Kita ke rumah sakit sekarang. Ayo, Papa, hantar. Oh. Alam, Kak. Oh. Alam, Baim, Pak. Kok? Tumben. Warnanya udah tutup? Oh. Iya, nih. Kali ini lagi sepi, ya. Oh, iya, iya. Lu dari mana, Baim? Ini, kok. Abis beneran kursi yang rusak. Itu, gara-gara kerusuhan kemarin. Ih, orang-orang temennya rusuh. Jangan ada lagi, kok. Kayak gitu, ya, kok. Ampun, nih, liat kok. Dagangan saya, tuh. Uff, modal saya abis buat beginian doang. Hah? Mereka datang lagi? Tuh, satu, dua, tiga, empat. Buat, mau. Hah? Kok? Kok, om? Ternyata kok, om, bukan, ya. Siun. Semuanya Rp 55.000. Hah? Tasya? Ternyata yang bawa duit. Ya, Tasya juga gue gak bawa. Eh, gini. Bisa gak, mbak? Mbak, tau saya kan, saya Tasya anaknya Fatora. Orang terkaya di kampung ini. Bisa gak? Kalau bilnya dikirim aja ke rumah. Kalau datang kan rumah saya di mana? Nah, biar papa saya aja yang bayar. Iya, saya tau. Tapi maaf deh, saya gak bisa. Nanti saya yang kena masalah nyalahin prosedur di sini. Kok gak bisa sih? Enggak, ngasih. Gak apa-apa, gak perlu. Gak usah saya minum obat. Demi apa sih? Kalau misalnya gak minum obat, nanti kapan sembunyi dong? Lagian masanya gak bisa kayak gitu. Udah gak apa, bener. Terima kasih ya udah menemenin saya. Salah sama. Ini semua salahnya abang Brian. Tasya benci. Gak boleh gitu, Tasya. Kamu tuh yang gak boleh bunyi sama Brian. Dia kan keluarga kamu. Ya, tapi kan dia gak harus kayak gitu. Bunyi sama orang aja gak boleh. Apalagi bunyi sama keluarga sendiri. Ya, karena kamu gak ngerasain jadi aku, Cup. Jadi adiknya abang Brian tuh gak enak. Udah sombong, so keren. Sama adik aja, dia gak sayang. Terus, ngapain aku harus sayang sama dia? Yaudah, mau gimana lagi? Sus, maaf, Sus. Saya yang diponakan saya, namanya Ucu. Orangnya tinggi, tangannya panjang. Mak? Hah? Sus, di belakang? Cuk, 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 cuk. Kamu tinggi, kenapa? Katanya kamu sakit-sakit tahun sih? Gak, enggak. Gak apa-apa. Kata dokter, terima kecapean aja. Oh gitu. Yaudah, Mama bayar obat dulu ya? Nah, disitu. Sus? Ya. Obat berapa? Semuanya Rp 55.000. Rp 55.000? Ah, yuk. Ini resepnya, Pak. Silahkan obatnya diambil di apotek di sebelah sana. Oh, ya. Cuk, tasnya pulang duluan ya. Kan udah ada Mama. Yaudah, hati-hati ya. Udah malam juga. Yaudah, Assalamualaikum. Salah. Cepat sembuh ya, Cuk. Iya. Cuk, Mama saya punya berita bagus ya, Cuk. Kita saya nggak cari diusir dari Ciharang. Kita tetap tinggal di sini. Mama saya lihat video, kamu saya menang. Ya, biarpun tipis. Tapi, pokoknya kamu menang. Itu saya beneran, Mang. Ah, itu beneran, Cuk. Masa bohong? Ucub kira saya, Tasya cuma menyemangatin ucub doang. Mama saya bang beneran. Oh, ya. Si Tasya kok pergi? Parahkan Mama saya mau bilang terima kasih sama Tasya. Pulang, udah malam, Mang. Ya, wala, nyak. Mama saya senang. Sekarang kamu punya teman yang peduli. Ya, Bang. Alhamdulillah. Ah, pulang siapa, ah? Kenapa bikin kelibutan di kampung Ciharang? Terima kasih. Terima kasih.